Pijatlah titik refleksi kelenjar di bawah otak sesuai gambar pada layar video ini maka lemah sahwat yang Anda alami dapat teratasi Pijatlah minimal 5 menit setiap harinya ya masing-masing kiri kanan 5 menit untuk hasil maksimal ikuti video lengkap sesuai video ini Anda tonton sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham oke langsung saja disaksikan Pijat refleksi Indonesia lemah sahwat atau pijat Indonesia mengatasi lemah sahwat pastikan teman-teman sebelum memijat titik-titik refleksi tersebut oleskan marina, hembody, minyak jaitun, ataupun minyak urut lainnya ya dan sejenisnya salah satu diantaranya kemudian titik pertama yang kita pijat yaitu titik refleksi kelenjar di bawah otak titiknya tepat di pertengahan jari jempol kaki ini salah satu manfaat memijat titik tersebut untuk mengatasi lemah sahwat ini kita tekan dengan tekan yang stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit bisa juga memijat dengan menggunakan jari teluncuk sama jari jempol tangan apabila teman-teman tidak mempunyai alat pijat refleksi seperti yang saya punya ini contohnya seperti ini ya kita menggunakan jari teluncuk yang ditekup kemudian kita tekan dengan tekan yang stabil dan dipijat dengan lembut seperti ini kemudian kita memijat di titik refleksi berikutnya yaitu titik refleksi ginjal tepat di pertengahan kaki ini satu jari di atasnya titiknya tepat di bagian sini ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di layar ya bisa juga menggunakan jari teluncuk yang ditekup kemudian kita tekan di titik tersebut dengan tekanan yang stabil kemudian kita pijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit kemudian kita memijat di bagian saluran kencing titiknya agak serong ke samping seperti ini ya untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di layar video ini kita tekan tepat di bagian ginjal tersebut kemudian kita tarik atau kita pijat di bagian saluran kencingnya atau saluran kemih ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit kemudian kita memijat di titik berikutnya yaitu titik refleksi kandung kemih atau kantong kencing titiknya tepat di bagian sini ini ada mata kaki lurus tepat di bagian sini ini juga dipijat bisa menggunakan alat pijat refleksi jika teman-teman punya ya kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan ya minimal 2-3 menit bisa juga menggunakan jari jempol tangan kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut atau bisa juga menggunakan jari teluncuk yang ditekuk supaya tekanannya mengena dan dilakukan dengan lembut jangan terlalu kuat caranya jari teluncuk kita tekuk kemudian kita tekan dengan tekanan yang stabil jangan terlalu kuat dan kita pijat dengan lembut ingat dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit kemudian kita memijat di titik berikutnya yaitu titik kelencar reproduksi titiknya tepat di bagian sini ini juga penting untuk kesuburan pria dan wanita untuk kejantanan ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit bisa juga menggunakan jari teluncuk yang ditekuk kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit kemudian kita memijat di titik berikutnya yaitu titik refleksi saluran kencing mister B dan miss V titiknya tepat di bagian sini kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit kemudian kita memijat di titik berikutnya yaitu titik rahim dan kelencar prostat ini semua daerah titiknya kita pijat ke atas ke arah jantung kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut ini juga berperan penting untuk mengatasi keluhan seputar kejantanan bisa juga untuk wanita seperti itu ya setelah itu kita memijat di titik berikutnya titik akupresur SP6 atau titik limpa 6 4 jari di atas mata kaki tepat di bagian sini untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar di layar video ini ini ya 4 jari di atas mata kaki kita tekan dengan tekanan yang stabil jangan terlalu kuat kemudian kita pijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit kemudian kita memijat di titik berikutnya titik saraf kelencar reproduksi tepat di bagian sini ini semua daerah kelencar reproduksi untuk indung telur dan testis ini kita pijat juga kiri kanan minimal 2-3 menit kemudian kita memijat di titik berikutnya yaitu titik ST36 atau titik ZUSANLI ini juga berperan untuk mengatasi geluhan seputar kejantanan titiknya 4 jari di bawah lutut titiknya tepat di bagian sini untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di layar ini juga di pijat kiri kanan minimal 2-3 menit saran saya sebaiknya jika orang lain yang pijat mungkin saudara atau keluarga untuk menghindari ketegangan saat pemijatan sehingga hasilnya lebih maksimal kalau mau pijat sendiri tidak jadi masalah juga tetap ada hasilnya tetapi tidak se-efektif kalau orang lain yang pijat terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba selamat menikmati